Untuk mengetahui perkembangan penyidikan penemuan dua kerangka ibu dan anak di Bandung Barat, sudah bergabung bersama kami, Kapolres Cimahi, AKBP Tri Suhartanto. Selamat petang, Pak Kapolres. Selamat petang. Baik. Pak Kapolres, kami ingin konfirmasi, jadi korban ini apa kaitannya dengan pemilik rumah yang kemarin menemukan korban? Baik, disampaikan kepada pekan-rekan bahwa sampai dengan saat ini kita masih melakukan perangkaian penyidikan terkait dengan penemuan adanya kerangka, dua kerangka di sebuah rumah. Keterangan awal memang ada hubungan antara pemilik rumah yang diduga suaminya, kami sampaikan ini juga karena memang sampai saat ini kita masih menunggu hasil korensik dari pihak tim korensik rumah sakit aplikasi untuk menentukan kepastian bahwa dua kerangka itu betul-betul yang kita duga selama ini. Baik. Suami dengan korban ini, kapan informasinya terakhir kali berkomunikasi? Pak Kapolres, karena kan meninggalkan rumah 2018 kabarnya. Menurut keterangan dari saksi yang kita duga suaminya, itu bahwa yang bersangkutan meninggalkan rumah dari semenjak tahun 2015. Kemudian, tempat berhubungan melalui telepon itu pada tahun 2018. Kemudian 2018 sampai dengan ditemukannya kerangka ini, mereka sudah tidak berkomunikasi kembali. Baik. Lalu bagaimana dengan lingkungan sekitar, apakah ada yang berkomunikasi dengan korban ini? Jadi menurut keterangan ada beberapa saksi yang kita minta keterangan di sekitar PKP, baik tetangganya maupun ketua RP yang kita minta keterangan bahwa keterangan dari ketua RP menyampaikan pada tahun 2018, yang bersangkutan, yang diduga korban, itu menyampaikan kepada ketua RP bahwa mereka akan meninggalkan rumah dan akan pindah. Namun pindahnya tidak tersampaikan kemana. Nah, kemudian di warga sekitar pun memang mereka tidak pernah berkomunikasi dengan tetangga sebelahnya. Ini selama tidak ada komunikasi, apakah tidak ada yang mencurigai lingkungan sekitar dengan tidak adanya korban atau tercium bau yang menyengat di sekitar rumah korban ini, Pak Kapolres? Nah, dari keterangan tetangga ya, secara saksi ini, mengatakan memang tidak disemukan atau tidak mencium bau-bau yang mencurigakan. Kemudian di sekitar rumah, memang rumah itu dalam keadaan digembok dari dalam, kemudian ada tulisan bahwa rumah ini dijual. Karena adanya informasi tersebutlah mereka mengira bahwa rumah itu dalam keadaan kosong. Kalau berdasarkan hasil olah TKP, Pak Kapolres kenapa tidak ada bau? Dan kami juga tadi ingin tahu soal tulisan di dinding yang begitu banyak. Sementara hasilnya bagaimana, Pak Kapolres? Disampaikan juga, perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa secara kesimpulan awal, kita bisa menyimpulkan bahwa kasus ini apanya. Namun tentu saja, kita memerlukan informasi secara komprehensif sampai dengan hasil akhir ya, yaitu hasil dari forensik, sehingga kita betul-betul bisa menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan kasus penemuan kerangka, dua kerangka jenazah ini. Memang awal-awal dalam tulisan itu, itu sekitar rumah tangga ya, perselisihan, kemudian adanya rasa kecewa, semua ada di dalam tulisan yang berada di tembok di sekitar rumahnya. Pak Kapolres, ada sidik dari siapa saja yang ditemukan di TKP, selain korban? Untuk sementara, karena rumah tersebut sudah dalam keadaan ditinggal lama ya, jadi pada saat kita melaksanakan olah TKP, itu rumah sudah dalam keadaan acak-acakan ya. Kemudian sudah penuh dengan debu, karena mungkin ditinggal terlalu lama oleh pemiliknya dan tidak ditergunakan. Kemudian debu pun sudah tebal, jadi sedikit demi sedikit kami mengumpulkan bukti-bukti yang ada, seperti tulisan ya, tulisan yang ada di tembok, kemudian kami pun mencari pembanding dari buku-buku yang ada di sana, sehingga nanti kita bisa membandingkan apakah tulisan yang ada di dalam tembok itu sama dengan tulisan yang ada di dalam tembok. Baik. Terima kasih Pak Kapolres Cimahi, AKBP Tri Soehartanto, menyampaikan informasi terkini terkait dengan penemuan dua kereka manusia di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!